Andai kata ini katolik dan protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama, besar kemungkinan, karena dia pikir kita satu iman. Tidak, kita dengan katolik beda iman. Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal dia. Nah saya langsung di pertanyaan yang pertama, via WA, ada pertanyaan yang masuk? Siap. Shalom mau bertanya, saya saat ini sedang berpacaran beda agama, sempat beberapa kali break karena selisih pendapat. Tetapi bukan pendapat keagamaan, kami sering berdoa bersama, merenungi firman Tuhan, selalu saling mendukung. Pada saat break, selalu ada jalan agar bisa kembali. Bahkan sampai saat ini, seakan-akan rencana Tuhan buat hubungan kita itu ada dan nyata bagi kami. Itu bagaimana ya Pak? Pendeta. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pak Angke dan saudara-saudara, saya tidak tahu yang dimaksud dengan beda agama di sini apa? Karena kok bisa renungan firman Allah sama-sama. Apakah ini katolik protestan? Mungkin Kristen Katolik, tidak ditulis di sini. Iya, sebab kalau Islam kan agak susah merenungkan firman bersama. Kalau katolik masih mending, karena maksud saya merenungkan firmannya loh ya. Kalau katolik kan masih ada bagian firman Allah kita yang sama. Kejadian sampai wahyu sama. Tapi yang diantara perjanjian lama dan perjanjian baru itu, saudara-saudara kita yang katolik, punya Alkitab tambahan namanya Deutrokanonika atau kanonisasi kedua. Yang di dalamnya ada Makabe, Tobit, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ada kejelasan di pertanyaan ini beda agama. Kalau Hindu kayaknya susah ya. Hindu dan Kristen merenung, Matius itu kayaknya tidak nyambung. Jadi kelihatannya, kelihatannya Pak Angki ya. Sekalipun tidak jelas, ini katolik ya. Bapak Ibu, eh Bapak Ibu. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa memang katolik dan protestan ini sama-sama Kristen. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Protestan. Awalnya cuma satu. Kalau kita belajar sejarah. Tidak ada katolik, tidak ada protestan. Tapi pada tahun 1517, ketika Martin Luther dan teman-teman membuat satu gerakan reformasi sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sang Reformator. Yang kemudian membawa perubahan, lalu dari situ lahirlah protestan. makanya 2017 saja saya ingat protestan umur yang ke-500 tahun. Lima abad protestan ada. Sebelumnya tidak ada protestan. Ya, dari sejak gereja hadir di hari Pentecostal yang tercatat dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya. Dimana ayat 14 sampai ayat 40 Petrus berkotba dan ada 3.000 orang bertobat memberi diri di baptis. Itulah gereja pertama. Itu tidak ada denominasi gereja. Katolik, protestan, apalagi karismatik, Pentecostal, itu tidak ada. Memang seiring berjalannya waktu, mulai ada perbedaan seperti yang saya singgung tadi ya. Dan Martin Luther melakukan protes yang sangat luar biasa. Ada 95 dalil. Dan 95 dalil itu diringkas menjadi 5 shola. Yang kita kenal dengan shola gracia, shola fide, solideo gloria, dan seterusnya. Disitu ada sejumlah kritik protes. Misalnya masalah surat pengampunan dosa bagi Martin Luther dan toko-toko protestan reformasi. Mereka bilang tidak perlu minta ampun dosa pakai surat-surat kasih karunia menyelamatkan datang kepada Yesus sungguh-sungguh dan tidak perlu perantara yang lain. Kalau saudara-saudara kita dari Katolikan, kalau mau doa ke Yesus tinggal di Ibu Maria dulu. Nah kita tidak percaya itu. Kita sangat menghormati Ibu Maria dalam artian dia seorang perempuan teladan. Tapi pengantara kepada Kristus, kepada Bapak, cuma satu. Tidak boleh ada yang lain. Anda lihat di layar depan. Satu Timotius pasal dua ayat lima mengatakan demikian. Perhatikan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus. Ditambah lagi Alkitab kita sudah beda. Katolik menuju kita yang mengurangi Kitab Suci kita menganggap Katolik yang menambahi Kitab Suci. Kita percaya kanonisasi pertama. 39 perjanjian lama 27 perjanjian baru. Deotro kanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kenapa? Kenapa tidak terima ada prinsip-prinsip pengajaran. Saya mesti ngomong ini saudara Katolik dengar ini bukan penistaan. Bukan. Ini betul. Ini faktanya. Tidak ada masalah. Ini tidak ada kita hakimi Katolik. Tidak. Ini fakta sejarah. Kita tidak terima itu surat Makkabe. Yang di dalamnya ada beberapa keterangan misalnya bisa selamat karena berbuat baik kepada orang tua. Lalu ada doa kepada arwah. Nah ini kita tidak terima. Misalnya selamat. Berbuat baik kepada orang tua itu baik, bagus, tapi itu bukan untuk selamat. Itu bukti kita sudah diselamatkan. Prinsip ajaran yang sangat mendasar Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini tentang keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ayat 9 itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada selamat karena perbuatan baik. apapun itu termasuk berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti syukur kita cinta kita kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Jadi itu belum lagi yang lain-lain. Jadi kesimpulannya banyak kita dengan katolik yang awalnya sama tapi sampai sekarang sudah tidak sama. sejak reformasi 500 sekian tahun yang lalu 1517 maka kalau Anda tanya kita yang katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Kalau tidak beda agama tidak perlu di Indonesia ada katolik ada protestan. Dari SD kita belajar ya sebelum lahir Konghucu misalnya kita belajar cuma Islam Hindu Buddha katolik protestan. Kita beda agama. kenapa saya jawab pertanyaan ini mulai dari situ? Karena dikatakan bahwa ini kayaknya rencana Allah ya ada bertengkar tapi tidak bertengkar tentang agama. Kenapa andai kata ini katolik dan protestan kenapa tidak bertengkar gara-gara agama besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak. Kita dengan katolik beda iman. Beda. ini secara iman loh ya karena banyak hal-hal yang aduh secara prinsip kita tidak bisa sama dengan katolik. Kayak doa buat arwah apa itu kan kita tidak terima itu. Ayub 7 ayat 9 dan 10 anda sudah ingat ini ayat tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. tidak akan. Jadi buat apa doa kepada dia apalagi doa untuk dia minta dia doakan kita waduh itu melanggar firman Allah ini. Ayat 10 ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saudara silahkan tanya ini bukan penistaan ini betul orang katolik doa buat arwah ada doa arwah itu ada nah kita tidak terima itu dan kita yang protestan tidak bisa merubah itu itu sudah prinsip orang katolik hanya kan kita punya ajaran back to the bible kembali kepada Alkitab anak Tuhan sejati punya prinsip mencintai apa yang Tuhan cintai membenci apa yang Tuhan benci jadi jadi sekalipun dia bilang kelihatannya rencana Tuhan saya harus bilang ini ada beberapa jawab ini baru pertanyaan pertama Pak Angki dan ini jawaban harus detail kita bikin talk show lalu jawabnya abal-abal saya tidak mau dan kalau memang tidak habis kita lanjut minggu depan betul ya saudara-saudara ya karena kita tidak bisa paksa habis semua pertanyaannya kami hargai kita lanjut minggu depan aja tidak ada masalah nah sekarang menurut penanya ini yang tidak disebutkan namanya dia bilang ini bukan masalah beda agama sekalipun mereka beda tapi kelihatannya ini rencana Allah mendukung bahwa hubungan kami memang ada dalam rencana Tuhan nah perlu saya jelaskan tentang rencana Tuhan rencana Tuhan itu sama dengan kehendak Tuhan tapi adik-adik maupun semua saudara di facebook harus tahu kehendak Tuhan itu ada dua pengertian yang pertama kehendak Tuhan dalam artian rencana Allah skenario Allah providensia Allah dari awal sampai akhir sampai semua hal sekecil apapun Tuhan sudah rencanakan bahkan Alkitab berkata tidak ada burung pipit kecil jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan hal-hal yang kelihatan remeh kelihatan sepele pun itu diskenariokan oleh Tuhan hanya saja itu bukan standar kita maksudnya pedoman kita bukan itu ingat ya itu bukan pedoman kita dari maksud kita mati kemudian nanti jodoh kita kapan karena ada orang yang pacaran 10 tahun ternyata tidak jadi dan itu aduh sakit sekali itu ya 10 tahun 4 tahun laki-laki ini kadang-kadang enak kasihan perempuannya dia sudah berharap ya sudah lah pokoknya kau lah abang lah iya kan ternyata si abang ini bah macam mananya abang ini kubilang ya abang parah kadang abang-abang tertentu hanya mau kasih habis adik punya uang lalu lepaskan adik nah ini bahaya soal kehendak Allah dalam artian pertama kita tidak tahu dan itu bukan urusan kita tapi urusan Allah ya tapi kehendak Tuhan yang kedua nah ini yang perlu kita lakukan arti kehendak Tuhan yang kedua adalah hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita ulang ya arti kehendak Tuhan yang kedua hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita bertobat percaya Yesus ampuni orang hindari percabulan kalau pacaran ada dia punya aturan juga kehendak Allah cari yang satu iman harus saling cinta jaga kekudusan nah sekarang dia bilang rencana Tuhan kelihatannya dia tidak mempedulikan kehendak Tuhan dalam artian kedua tapi dia sedang menyoroti kehendak Tuhan dalam artian pertama ini mungkin rencana Allah loh 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 saya harus kasih tahu yang jadi pedoman kita bukan rencana Allah dalam artian pertama biarkanlah Allah merencanakan apapun menurut kehendaknya menurut kebijaksanaannya tapi kita ikuti kehendak Tuhan dalam artian kedua dia omong apa ikut mengerti adik-adik makanya ulangan 29 ayat 29 bilang begini supaya adik-adik mengerti supaya pemirsa juga tahu arti dari kehendak Tuhan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa Tuhan Allah kita itu yang tersembunyi yang itu tuh nanti anak berapa nikah ini dengan siapa orang kupang kah atau bule Australi kah atau bule Timor Leste kita gak tahu saya dulu pacaran keliling Indonesia ujung-ujung jadi di Nona Rote istri saya Nona Rote campur flores dulu saya setia sekali setiap tempat ada dulu pelayanan di Jakarta ada pelayanan di Pontianak ada aduh belum stabil iya kan gak kepikiran bahwa satu saat datang bisa ketemu satu Nona Rote gak tahu saya disitu baru yang tersembunyi dibukakan oh ini istri saya Pak Angki mana tahu bahwa istrinya Ibu Lady gak tahu dia tidak pernah kebayang Ibu Lady apalagi tidak pernah membayangkan bahwa suaminya Pastor Angki beliau gak tahu kan ini adik-adik saya semua jadi saya tahu bahwa mereka awalnya tidak tahu haleluya mungkin orang pertama yang tahu mereka jadian saya jadian langsung Pak Angki telpon saya dengan Lady jadi oh good maju benar ini benar kisah nyata yang tersembunyi adalah bagi siapa nah ini Anda tak usah bongkar bangkir nih kenapa begini kenapa begini saya kasih contoh ya saya punya kerabat lah datang protes segala macam kalau Tuhan itu adil kenapa harus terjadi ini 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 protes semua kejadian lalu saya tanya dia hari minggu kemarin ke gereja dia bilang tidak saya sudah bertahun-tahun tidak ke gereja nah disini masalahnya dia sibuk dia sibuk memprotes sesuatu yang tersembunyi yang bukan standarnya atau bukan pedomannya itu memang kehendak Allah tapi kita tidak berpatokan kepada itu kita berpatokan pada kalimat berikut tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi siapa kita menjawab pertanyaan pertama ini dia bilang rencana Allah saudara rencana Allah itu bukan urusan kita itu urusan Allah itu yang tersembunyi yang dinyatakan itu bagi kita yang dinyatakan dalam hal pacaran apalagi menikah syarat mutlak apa tidak boleh beda iman nah dia dengan jujur mengatakan beda iman berarti harusnya dia tolak ulangan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 ayat 3 mengatakan begini janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka engkau disini orang percaya atau orang Israel kawin mengawin dengan mereka orang-orang kanaan ini bukan larangan nikah beda suku tapi beda iman anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki ayatnya yang keempat retikan kenapa Tuhan keras masalah ini sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain ini masalah jadi kesimpulannya buat siapapun anda yang bertanya di pertanyaan pertama pernikahan apalagi pacaran menuju pernikahan beda iman tetap tidak bisa ditoleransi termasuk dengan katolik next begitu ya mic-nya Pak Angki oke sebelum saya lanjut teman-teman yang belum ambil snack mungkin teman-teman Yud bisa kasih saja langsung bagi aja ini kan talk show jadi kita santu silahkan kalau saya KKR baru jalan-jalan bagi air oh itu saya marah lalu ini boleh silahkan teman-teman yang belum dikasih mungkin ada yang malu ini kan talk show jadi lebih relax ada yang bilang begini relax apa jawabannya bikin panas kayaknya dari pertanyaan yang pertama muka sudah murung ya relax relax apanya oke kalau tadi sudah dijawab jadi jawabannya tidak boleh ini yang kedua pertanyaannya mungkin selangkah lebih maju kalau ini kan tadi masih pacaran nih kalau ini sudah menikah bagaimana dengan yang sudah menikah lalu mereka berpegang pada keyakinan mereka masing-masing apakah itu jodoh dari Tuhan iya sedangkan mereka masing-masing agama cik kalau tadi masih pacaran cerewet sekali saya kalau yang pacaran tapi kalau sudah nikah nih mungkin kecerewetan saya akan menurun ini urusannya sudah menikah saya tidak punya hak suruh cerai itu persoalannya kalau masih pacaran saya bilang putus putus jangan tanggung-tanggung jangan jaga perasaan potong ekor kucing jangan dikit-dikit langsung pangkalnya des itu biasa kalau saya jelaskan pacaran tapi kalau nikah ini repot jadi begini ya adik-adik teman-teman dan semua apakah itu jodoh ini masalahnya ya dari dua penjelasan saya tadi menyangkut kehendak alam ada rencana ala yang tersembunyi itu kita tidak tahu tapi ada yang dinyatakan jadi saya kalau lihat dari arti kehendak yang kedua ini bukan jodoh yang dikehendaki ala kalau sampai sudah menikah sekalipun bukan karena jodoh yang dikehendaki ala menurut arti kehendak Tuhan yang kedua tadi harus seiman saudara ini untung zaman saya saya mengatakan jangan cerai zaman Esra anda baca kitab Esra semua laki-laki yang menikahi perempuan beda iman itu diceraikan semua ini masih mending saya di negara Indonesia yang saya tidak punya hak zaman Esra Tuhan bilang apa? ceraikan yang sudah nikah baca kitab Esra tidak terlalu banyak pasal itu Esra suruh ceraikan karena apa? dalam artian kedua itu bukan jodoh sebenarnya makanya anda jangan main-main dengan persoalan ini buat yang belum menikah tapi ya sekalipun demikian saya mau kasih tahu sama yang bertanya atau mungkin ada saudara yang punya kasus kayak begini anda ya jangan lagi mengatakan kalau begitu saya ceraikan tidak juga ya itulah salib anda anda bertugas memenangkan dia anda bertugas membawa dia kepada Kristus karena memang sudah salah langkah tapi kalau anda tanya itu jodoh dari Tuhan saya bilang bukan walaupun sudah hidup sama-sama sudah ada anak tapi ikut kehendak Allah tidak benar begitu ya bapak ibu ya tapi ingat jawaban saya lengkap loh ya itu beban anda sekarang salib anda sekarang bimbinglah tuntunlah pengaruhilah pasangan tersebut supaya dikenal Tuhan saya baru layani orang kayak begini baru beberapa waktu lalu ibunya berhasil membawa suami dan anak-anak awal ibunya datang gereja disini dan menurut ibu ibu itu banyak cara Tuhan memenangkan orang dan cara ibu itu bisa akrab di gereja bertumbuh gara-gara tukang parkir kita siapa namanya Jimmy saya saya antara mau emosi tapi menangis serius loh jadi beliau langsung bilang jadi Pak Mel walaupun sering marah-marah Jimmy tapi asal Pak Mel tahu dulu gereja lama disini yang membuat saya kemudian bisa gereja saya ini kan bukan orang beriman bukan Kristen saya datang Jimmy langsung tanya gereja mana bayangkan dia seperti Pol PP kota Kupang siapa yang suruh tugaskan tanya gereja mana langsung saja ibu gereja dimana tapi dia bilang walaupun ada kakak Jimmy kayak begitu tapi itu membuat dia tertarik sekali untuk datang gereja disini Jimmy bantu parkir ator motornya sebelum ketemu pendeta Mel Atok orang pertama yang Tuhan pakai membuat dia rasa bahwa kasih Kristus itu ada Jimmy Jimmy dibuatnya putaran buat Jimmy Jimmy walaupun saya nanya dosanya sangat banyak juga tapi maksudnya saya tahu dosa-dosanya tapi Tuhan suka angkat orang-orang angkat orang-orang seperti Jimmy saudara tahu ibunya datang dahulu ibunya pulang suaminya mau tikam dengan pisau karena suaminya bukan Kristen juga oh ngeri tapi ibu ini sudah tahu dia sudah salah langkah ya akhirnya dia berjuang 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 berat kadang anaknya pulang sekolah minggu langsung ambil sarung pengajian langsung karena ini keluarga semua ini beda iman pulang sekolah minggu hanya demi lama-lama akhirnya satu keluarga datang menyembah Tuhan awalnya sudah salah lebih tepatnya ini ibu maksud saya dia Kristen tapi bukan Kristen Protestant ya jadi ini memang ribet tapi akhirnya diperjuangkan dan saya lihat keluarga ini sekarang sedang masuk dalam pemulihan besar mereka bersaksi saya menangis saya yang dengar kesaksian saya menangis wih susah loh orang bisa begitu jadi buat yang nikah beda agama kalau menurut kehendak Allah dalam artian kedua itu bukan jodoh tapi harus diperjuangkan begitu Pastor Angki next jadi itu yang kalau yang sudah menikah ya kalau saudara yang belum menikah ini kan masih bisa memilih begitu sesuai firman Tuhan ya jadi tidak boleh sampai satu saat beta jatuh dengar yang peduli beta lah